Konflik terbaru di Gaza telah menyebabkan kerusakan pada 35 persen bangunan di wilayah tersebut, menurut citra satelit PBB. 31.198 bangunan telah hancur, 16.908 rusak berat, dan 40.762 rusak sedang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia, HU, mendokumentasikan 410 serangan terhadap infrastruktur layanan kesehatan di Gaza, mengakibatkan 685 kematian, 902 luka-luka, dan kerusakan pada 99 fasilitas. Kelompok Houthi menyetujui untuk tidak menyerang kapal Cina dan Rusia di Laut Merah dan Teluk Aden, setelah mendapatkan jaminan keamanan dari perwakilan kedua negara. Sebagai imbalannya, Cina dan Rusia kemungkinan akan memberikan dukungan politik kepada Houthi di PBB. Kesepakatan ini muncul karena kekhawatiran yang meningkat atas serangan Houthi di wilayah tersebut, yang telah mensasar kapal terkait S, Inggris, dan Israel, bahkan menyebabkan kematian pertama pada bulan Maret. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang memenangkan pemilihan Presiden Indonesia. Ia menyampaikan keinginan untuk memperkuat hubungan bilateral dan bekerja sama dalam isu regional dan global. Prabowo Subianto dinyatakan menang dengan perolehan suara 58,6 persen, mengalahkan dua kandidat lainnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato di hadapan Senat S, menyatakan bahwa Israel akan terus menyerang Hamas di Gaza. Namun, terdapat perpecahan dalam pemerintahan S, dengan Partai Demokrat mengkritik Netanyahu dan menyerukan pemilu di Israel. Sementara itu, Partai Republik mendukung hak Israel untuk membela diri. Perang di Gaza terus berlanjut, dengan korban jiwa warga Palestina mencapai hampir 32 ribu orang, dan pengepungan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa berlanjut, menjebak ratusan orang di dalamnya. Ringkasan Berita Pasangan calon Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dinyatakan menang Pilpres 2024 dengan meraih 96.214.691 suara asah. Kemenangan Prabowo Gibran dipastikan setelah rekapitulasi suara 38 provinsi selesai pada Rabu 20 Maret sore, dengan pasangan tersebut menang di 36 provinsi. Pilpres 2024 berlangsung satu putaran karena Prabowo Gibran memenuhi syarat kemenangan, yaitu mendapatkan suara lebih dari 50 persen dan menang di lebih dari 20 provinsi. PDP kembali meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2024, diikuti oleh Golkar dan Gerindra. Berbagai masalah mengganjal proses rekapitulasi suara, termasuk keterlambatan dan dugaan kecurangan yang sedang ditangani Bawaslu. Pasangan calon lain, Ganjar Pranowo Mahfud TMD dan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, mengklaim akan membawa dugaan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Dugaan Korupsi di LPI KPK dan Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI. Diduga terjadi praktik kecurangan, fraud, dalam pemberian pinjaman kredit oleh LPI kepada perusahaan di sektor sumber daya alam. Kerugian negara diperkirakan mencapai 2,5 triliun rupiah. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan karena KPK telah menaikkan status kasus kepenyidikan. Kejaksaan Agung mempertanyakan permintaan tersebut dan mengusulkan koordinasi untuk menentukan kasus yang ditangani masing-masing lembaga. Menurut ekonom Indef Eko Listianto, fraud kemungkinan terjadi karena tata kelola yang buruk atau penyelewengan oleh pejabat LPI. Eko merekomendasikan pengetatan pemberian pinjaman di sektor sumber daya alam dan peningkatan tata kelola perusahaan di LPI. Pasukan Rusia mengklaim telah membumihanguskan 121 wilayah di Ukraina, menargetkan pasukan dan infrastruktur Ukraina. Rusia menyatakan telah menewaskan sekitar 650 tentara Ukraina dan menghancurkan peralatan mereka. Rusia juga menggunakan pesawat, drone, rudal, dan artileri untuk menghancurkan depot bahan bakar Ukraina. Presiden Ukraina Zelensky mengakui taktik bumihangus Rusia dengan oblas sumi menerima sekitar 200 bom berdaya ledak tinggi. Zelensky menekankan perlunya memperkuat pertahanan udara Ukraina untuk melawan serangan Rusia. Tiga staf rumah sakit London diselidiki karena diduga mengakses dan menyebarkan rekam medis Kate Middleton setelah dia menjalani operasi perut. Kate Middleton mendapat perhatian media setelah operasi perutnya, memicu teori konspirasi tentang kesehatannya dan keberadaannya. Foto Middleton dan ketiga anaknya yang diunggah di media sosial diduga telah dimanipulasi secara digital, yang akhirnya diakui oleh Middleton dan dia meminta maaf. Foto Middleton di dalam mobil dengan pangeran William juga dipertanyakan keasliannya, tetapi fotografer dan agensinya membantahnya. Video Middleton dan William keluar dari toko peternakan juga diragukan keasliannya, tetapi orang yang merekamnya menegaskan bahwa video itu asli. Sekitar setengah karyawan di pelabuhan Eilat Israel menghadapi PHK karena penurunan pendapatan yang signifikan setelah kapal-kapal menghindari wilayah tersebut akibat serangan militan Houthi di Laut Merah. Serangan Houthi tersebut menyebabkan penurunan bisnis pelabuhan hingga 85 persen, memaksa perusahaan pelayaran untuk mengubah rute pengiriman mereka. Selain berdampak pada pelabuhan, serangan Houthi juga mengganggu ekspor gas alam cair, LNI, Israel dan meningkatkan tekanan inflasi, sehingga ban sentral Israel menurunkan suku bunga acuan dan memperingatkan kemungkinan dampak negatif jangka panjang pada perekonomian Israel. Karena mereka sangat ingin mengoperasikan pesawat tersebut dalam perang melawan Rusia. Pelatihan melibatkan latihan manuver taktis, misi pengeboman, dan penggunaan persenjataan. Negara-negara NATO Eropa kesulitan memenuhi target anggaran pertahanan 2 persen PDB karena mengalami defisit anggaran. Negara-negara seperti Jerman, Spanyol, dan Italia memiliki utang yang signifikan dan berjuang untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan. Aturan keuangan baru Uni Eropa akan semakin memberatkan dengan persyaratan defisit dan rasio utang yang ketat. Kurangnya dana NATO sebesar 56 miliar euro sebanding dengan bantuan militer ke Ukraina. AS mendesak Eropa untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan, dengan 2 per 3 anggaran NATO saat ini berasal dari AS. Pelabuhan Eilat Israel menghadapi krisis finansial akibat serangan Houthi di Laut Merah, yang menyebabkan berkurangnya pemasukan hingga 85 persen. Akibatnya, sekitar setengah dari 120 karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Serangan Houthi juga menghambat ekspor LNI Israel dan memicu tekanan inflasi, yang menyebabkan pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Israel serta peningkatan tingkat kemiskinan. Pada 20 Maret 2024, kapal tanker Korea Selatan, MT Koyongsan, tenggelam di perairan Jepang akibat cuaca buruk. Dari 11 awak, 8 adalah pelaut Indonesia yang tewas. Seorang awak Korea Selatan selamat, sementara dua lainnya masih hilang. Kapal tersebut mengangkut asam akrilat, tetapi tidak ada kebocoran yang terdeteksi. Nama-nama pelaut Indonesia yang meninggal telah diidentifikasi, termasuk kapten kapal Korea Selatan. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan. Rumah mewah mendiang Freddie Mercury di London kini dijual setelah hampir setengah abad, dengan harga penawaran lebih dari 600 miliar rupiah. Freddie Mercury membeli rumah ini pada tahun 1980 dan merenovasinya dengan karya seni yang berharga. Rumah tersebut memiliki delapan kamar tidur, ruang tamu setinggi dua kali lipat, ruang Jepang, dan kamar tidur utama dengan cermin setinggi langit-langit. Setelah kematian Mercury pada tahun 1991, rumah ini diwarisi oleh Mary Austin, yang telah menjual koleksi barang-barang Mercury selama setahun terakhir. Rusia telah menuduh Perancis mengirim tentara ke Ukraina dan mengancam akan menargetkan mereka sebagai sasaran yang sah. Tuduhan ini muncul setelah klaim dari Intelijen Rusia bahwa Perancis kemungkinan akan mengirim kontingen militer. Wakil Ketua Duma Negara Rusia, Pior Tolstey, menyatakan bahwa Rusia tidak akan ragu membunuh setiap tentara Perancis yang memasuki wilayah Ukraina. Namun, Kementerian Pertahanan Perancis membantah tuduhan tersebut dan menuduh Rusia menggunakan disinformasi. Ukraina membalas serangan Rusia dengan menargetkan wilayah perbatasan Rusia untuk menimbulkan kekacauan dan tekanan psikologis pada penduduk. Penasihat Presiden Ukraina menyuruhkan dukungan untuk unit paramiliter yang terdiri dari pembelot Rusia dan neonazi. Ukraina sedang menggalakkan produksi senjatanya, telah memenuhi 90 persen kebutuhannya pada barang-barang penting, dan berupaya memproduksi peluru dan sistem pertahanan sesuai standar NATO. Namun, produksi lokal tidak cukup untuk menutupi hilangnya dukungan internasional, terutama dari AS.